5 tersangka kasus pengeroyokan supporter Persija Haringa Sirila dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandung. Kelima tersangka yang masih di bawah umur langsung digiring ke lembaga pembinaan khusus anak untuk ditahan selama 5 hari. Kejaksaan Negeri Bandung kembali menerima pelimpahan berkas dari Polrasabas Bandung. 5 tersangka yakni NJ, AF, SH, AZ, dan TD telah diperiksa kejari Bandung. Menurut PLH Kepala Seksi Intel Kejari Bandung, Acot Rahma Dijaya, kelima tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dan 338 KUHP tentang pembunuhan. Ancaman hukuman maksimal untuk penganiayaan 12 tahun, sedangkan pembunuhan 15 tahun penjara. Karena ini pelaku anak, ancaman hukumannya setengah dari dewasa, yaitu pasal 170 6 tahun dan 338 selama 7,5 tahun penjara. Tahap 2, penimpahan 5 pelaku anak kurabu ya, pelaku anak dari Polrestabes Bandung. Terhadap pelaku anak ada 5 pelaku yaitu, inisialnya NS, AF, SHR, AAP, dan TD. Setelah kita tahap 2, pelaku anak akan kita bawa ke LPKA, Suka Miskin. Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Dadang Sukma Wijaya mengatakan, paling lambat pelimpahan berkas dari Kejari ke Pengadilan Negeri Bandung selasa mendatang. Terhadap di LPKA, semuanya ditahan di LPKA, Lembaga Peminang Huslanak. Tapi sebelumnya juga, karena ini proses titipan dari penyidikan, ditempatkan di Lembaga Peminang Huslanak. Kemudian sekarang ini karena proses administrasi berkaitan dengan pelimpahan untuk HAP 2, kemudian hari ini juga dikembangkan lagi ke LPKA. Jadi selama proses, kemudian sampai proses persidangan, sampai putusan, yang bersangkutan itu, yang 5, dan kemudian yang 2-nya, yang total 7 orang, semuanya dilakukan penahanan di LPKA, Suka Miskin Bandung. Setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21, kelima tersangka digiring ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Suka Miskin Bandung untuk ditahan selama 5 hari.